Selamat menikmati di hari ini, selamat menikmati! Selamat menikmati! Di mana lokasi itu dekat dengan markas armada Baltik Rusia Wah wah wah, beruang dibangunin Kalau gak tidur lagi ya jadi ngamuk tuh bos Nah, terkait rencana latihan NATO tersebut Moskow pun dikatakan meradang dan siap menambah kekuatan ke armada Baltik Sebagai respon kehadiran mereka untuk membendung kekuatan NATO Tak tanggung-tanggung bos Bisa buat NATO terkecut terheran-heran Rusia dikatakan akan menambah 6 kapal perang baru Untuk memperkuat armada Baltik di tengah meningkatnya ketegangan dengan NATO Kehadiran kapal perang baru ini sebagai respon terhadap NATO Yang memperkuat sistem pertahanan militer di negara-negara Baltik Armada Baltik Rusia ini pun akan didukung dengan 6 kapal korvet kelas Karakurt Dari proyek 22800 4 unit dari korvet tersebut akan dilengkapi dengan sistem anti pesawat pansir M Kapal kelas Karakurt diharapkan mulai beroperasi aktif di bawah siklus pengadaan saat ini Sebelum tahun 2027 Dan bukan kaleng-kaleng Kapal perang baru ini pun dikatakan dapat menghalau sistem jarak pendek dan menengah Yang memiliki kemampuan anti kapal Kemampuan serangan darat dan kemampuan pertahanan jarak pendek Tergantung misinya juga Pada musim panas lalu Angkatan Laut Rusia pun dikatakan telah melakukan latihan di Laut Baltik Yang melibatkan puluhan kapal perang Dan lebih dari 10 ribu tentara dalam operasi yang dijuluki Ocean Shield Wah 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 Kekuatan Rusia tak bisa diremehkan juga nih Walaupun armada-armada kapal perang dari negara-negara Eropa atau NATO bersatu Mungkin 11-12 Jika berhadapan dengan armada kapal perang dari Rusia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus demi Indonesia Maju Sawam Indomex Indomegations Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.